Oke teman-teman, so karena kita gagal rekaman challenge-nya, kita gagal rekaman challenge-nya pertama, gue mochan sumpah, dan itu gagalnya bukan gara-gara kita ya, gagalnya emang bener-bener gara-gara STD-nya, overload gitu, servernya bener-bener kayak tiba-tiba berhenti, stop, semua stop, kayak time stop anjir, di Jawa Ruto, gue blok, sumpah berkali-kali gue kayak gitu, gak bohong anjir, kesel banget anjir sumpah, udah sampai 15, dari jam berapa sih kita ini? Dari jam 10 cu, ini kalo kalian tau sekarang jam berapa gue rekaman jam 2, imagine dari jam 10, gue ngulang-ngulang mulu, ada salah, ada DC, ada ngebug gak jelas, ini rant aja, rant ya, rant gue gitu kan, lu kesah lah ya, so ya, karena gue tadi barusan dapet kuma, dan ini kumanya udah gue naikin walaupun belum mentok, kita akan showcasein dulu ya, si kuma, si tyrant oke, let's go, ntar-ntar tenang aja teman-teman untuk challenge pertama, tetep akan gue upload, tetep akan gue coba, gimana pun caranya gue harus bisa menang, sumpah, itu wajib menang sih, cuman ya ntar kita coba lihat dulu teman-teman, apakah beneran bisa berdua apa enggak ya, kita gak tau, bisa sih harusnya, si festivalnya bisa berdua ya, bisa, bisa harusnya bisa ya, oke let's go, model Rengoku doang gak ada, iya model-model Rengoku doang loh guys, tapi kita malah pake meta loh bayangin, kita masih kalah, sabar, kita disini aja Zenong, ini juga lumayan susah nih ya, tapi tenang aja, katanya kuma ini OP guys, why? aku tidak tau, mari kita cek, wait a minute oke teman-teman, so ya seperti yang kalian lihat, kuma itu dia harga spawnnya 600, jadi kalian gak bisa pake di awal-awal, jadi gue akan pake bulma dulu ya teman-teman ya, gue pake bulma dulu gak apa-apa, biar si mochan aja, mochan dia kan pake apa wan? Rengoku? nah ini pake apa namanya, Gilga apa Rengoku ya, Gilga aja ya, menurut gue ya, taruh sini aja nih, taruh sini, paling enak, paling nikmat taruh sini, dua-dua kena, disini kena, disini kena ya, oke, nanti kita langsung aja cuy, ini satu kali doang sih harusnya, gue langsung ini deh, gue langsung jadiin satu bulma teman-teman, gue cepet-cepet ya ngebut jadiin satu bulma, biar gue bisa langsung pake Nishikuma ya, awal-awal kita lihat teman-teman ya, om Kuma kenapa dia OP gitu, kenapa ya, orang-orang paling bilang di komen, Bang Kuma Bang, OP banget Bang, Kuma Bang, gue Kuma Bang, OP, tyrant, iya, OP-nya kenapa gitu, mochannya belum punya kan ya, lo belum punya kan wan? belum, nanti dah, gak tertarik juga sih gue sih iya tuh, apakah nanti setelah ini lo lihat akan jadi tertarik wan? semoga enggak semoga enggak, bener-bener, oke sip, bisa, kita mencoba teman-teman, kita pake Kuma di mana ya kita taruh Kuma disini, Denny, nah, Kuma, wuh, oke 178 ya, ini gue baru level 50 sih, kalau level 80 mungkin, 200, gak nyampe, gak nyampe 200 kayaknya mungkin 190-an, mungkin sampai 200 mungkin, damage utamanya teman-teman, SP4 loh, wow range 24, iya bagus loh ini, KON dia, awal-awalnya udah oke menurut gue ya, dia KON lagi AOE KON gitu ya, walaupun dia kecil banget sama kayak Rengoku anjir sumpah, AOE KON-nya tuh kecil buat kayak Rengoku anjir kadang-kadang suka lewat tuh, yang deselerat-deselerat kayak begini nih lalu enggak ada yang di belakang, unitnya lewat barengan gitu kan, suka lewat tuh dari challenge pertama anjir, tadi gue kayak gitu mulu, sumpah ada aja yang lewat anjir sama kayak Rengoku, Rengoku kecil gitu kan, kita gak ngeliat attack-nya, gak apa-apa lah teman-teman nanti ya ini biarin dulu kan ya, gue mau liat attack-nya dulu nih nanti oke santai biarin aja, ini kita akan skip dulu teman-teman sampai, gue ngumpulin duit dulu lah ya, kalian bisa liat duit gue ini upgrade pertama, jangan-jangan, ini upgrade pertama 550 teman-teman, kalian liat lumayan mahal ya tapi dia nambah 400 damage cuy, dan dia nambah 2 range, gue akan upload, eh gue akan upgrade-nya nanti aja kita fokus ke Mama Bulma dulu sampai Mama Bulma jadi, baru enak gitu showcase-nya kalau Mama Bulma udah jadi showcase tuh enak, tenang gitu ya oke, kita ketemu lagi nanti teman-teman ya iya gue terlalu terlalu belakang teman-teman, gak apa lah, kita liat dulu animasi kayak gimana teman-teman ini pet burst nih buh, oke oke game, 5-5 udah gitu dia SP-nya 5 sih DC please oke teman-teman, so ya kita rekaman ulang, karena kejadian lagi DC-nya, i don't know why men, bukan DC sih itu entah kenapa kayak server-nya STD itu overload teman-teman, kejadian lagi supaya gak bohong baru gue tadi ngerunt ya, di lobby, sekarang kena lagi tadi barusan gue nih, solusi gue sih, owner-nya tolong ya, naikin RAM ini-nya ya, server-nya ya dajol loh ya iya bener, mesti naikin kapasitas server-nya sih bener, STD ini kebanyakan player guys, karena 50 ribu gitu ya ini sekarang gue malam-malam jam 2 aja, gue liat barusan 50 ribu orang yang main, itu imagine gitu kan wan, ini, oh udah taruh giga mes, udah aman ya udah, udah oke, ini gue akan farmingin Bulma dulu, mama Bulma dulu, karena ya kalian liat harganya 600 teman-teman ya ini gue taruh-taruh sini aja wan ya ha, langsung taruh aja ya yaudah, gue taruh-taruh sini aja ya kita liat teman-teman, kita taruh nih ya gue akan ke last ya, uh, oke be, untuk level 50 not bad gitu damage-nya ya, baru belum di upgrade sama sekali, dia udah 178 damage dan SP-nya 4 range-nya 24, tapi ya, awok-awoknya kecil banget ya udah kayak Rengoku gitu, kecil-kecil banget, gak ngerti lagi gue kecil banget anjir suka kesel kalau kayak gini, tapi animasinya kayak kece sih, kalian bisa liat ya animasinya kece teman-teman ya mukulin-mukulin pet kayak gitu cuy oke, gue akan fokus ke Bulma dulu baru abis itu gue akan upgrade si siapa namanya Kuma atau Tyrant ini sampe mentok teman-teman, sampe full ya, oke kita ketemu lagi teman-teman nanti ya oke, teman-teman kita sudah sampe web 8 oke, sampe web 8 nih dan kita akan mulai aja langsung upgrade si Tyrant, duit gue udah banyak, mabung-mabung, terima kasih iya pak, resiving lu pak oh kenapa? resiving-nya gue taruhin aja 205, oke teman-teman gue akan langsung aja upgrade pertama, 400 damage ya nambah 2 range, gak apa-apa, harga 550 not bad, not bad banget ya kita upgrade aja, damage-nya jadi 500 nice, nice GG Gaming, kita upgrade ke 2 nambah 2 range lagi dan nambah 496 damage gila, harganya 600 ya oke lah, gak terlalu mahal lah ya gak terlalu mahal damage-nya udah seribu, gila bayangin imagine guys seribu damage, SP4 baru upgrade 2 kali, gue update-nya banyak ya, kalian bisa lihat ini upgrade-nya banyak banget, di update kali ini tuh semua unitnya tuh upgrade-nya banyak gitu kayak Luffy, siapa lagi? si Rengoku gitu, lumayan banyak ya oke, let's go, kita upgrade aja jadi pet burst ya ini apa nih, minus 4 range oke, minus 4 range tambah 1 attack lagi oh SP-nya kok ditambah sih oke, tapi nambah 2700 damage oh gila gak ngotak nambah 2700 damage plus pet burst ini kayak gimana kita lihat teman-teman ya 1300 harganya not bad oke, uh core-nya jadi gede nice aku suka cone besar dan animasinya kece animasinya kece, gue demen buh, animasinya kece, gak ngotak damage-nya 3800, how? help help, ini gila ya damage anjir, lihat cuy upgrade keempat teman-teman ya, upgrade keempat ya tambah 28 range tambah 1 SPA lagi gak apa-apa, jadi 6 SPA-nya tapi tambah 3600 damage, one imagine parah-parah, gila nambah 3600 damage oke, banget sih plus pet shock sekarang kita lihat kayak gimana ya harganya 2300, not bad kita upgrade aja wanjir, jadi core-nya lu bisa upgrade ini lu gak? hmmm siapa? mustang loh mustang, oh ya oke upgrade mustang dulu by the way, itu kalian bisa lihat barusan jadi air unit guys parah-parah hybrid gaming dengan damage juga oh my god ini udah kalo pengen Luffy B6 sih iya gak sih? nah, Luffy B6 berapa sih kemarin? iya sama ya, sama gitu ya sama, sama tapi range-nya jauh Luffy range-nya jauh Luffy menang di range teman-teman ya oke, berarti ini head-to-head-nya sama si Luffy B6 teman-teman ya by the way ini aduh, air unit-nya upgrade dulu deh upgrade gaming dulu nih yang di belakang udah, udah bentuk oke, kita akan upgrade lagi teman-teman ya upgrade ke 5 berarti sekarang ya anjir, gila nambah 10 range lagi tapi SP-nya tambah lagi ya oke, SP-nya jadi 10 10,5 nambah 4.000 damage how? how? nambah lagi ya 2.700 tapi lumayan mahal sih hmm upgrade udah gila 12 oh, son ini gila kona OE-nya gede banget kona OE apa namanya? circle OE-nya gede coy gila wang circle OE-nya gede aja berapa? mana? gede-gede segini nih lihat nih, putaran gue nih ini circle OE-nya tuh udah segitu sumpah gede banget lebih gede daripada Rengoku coy jauh jauh apa nih jangan bikin saya tertarik ya upgrade terakhir teman-teman ya ini update ke ini berarti upgrade sampai 6 kali nih oh, dia nambah 10 range lagi oke deh gila range totalnya 72 really jauh juga teman-teman ini gak bisa dibilang deket sih 72 itu udah itu Mihaok menangis di pojokan guys eh Mihaok, ya Mihaok udah menangis di pojokan siapa lagi? Minato menangis di pojokan Minato menangis di pojokan hajir hajir, kita upgrade aja terakhir nambah 10 range lagi nambah 4,5 second protect jadi bener ya dia jadi 15 SP-nya 15 SP-nya 15 SP-nya 15 dengan damage segini ini I'm not complaining man like serius gila siapa yang complain dengan damage total overpower man 18.000 kita coba ya karena dia nambah 6.000 damage lagi one nambah nambah 6.600 damage lagi jadi totalnya berapa tuh oh my lord coba lu stack in Erwin harganya harganya 3.350 temen-temen upgrade terakhirnya go max gak ngotak dude look at this lu bawa Erwin bawa dong kita stack kita stack gaming guys gak ini kayak gini enaknya di stack nih sumpah coba kalo gak di stack dulu berapa deh make-nya kalo gak di stack dia ya kan lu bisa liat 35 ribu oh my god itu gak di stack itu gak di stack 35 ribu hybrid guys imagine hybrid gede banget 30k imagine ini gak di stack loh gue stack nih sekarang ya gue stack gue stack gaming eh btw ini belakang ngeselin ya saya takut juga gitu kan saya bawa bawa mustang disini oh di belakang aman pak ada mustang mustang semua gue taro mustang semua buru amat tapi harusnya kita udah gak ini sih kita gak susah takut ada kumah ya mustang-nya taro kumah lagi nih kita coba stack temen-temen ya oh ini belum bisa belum bisa ya beli lagi lah apa suksesnya beli lagi oke langsung aja coy kita stack 1 2 kita stack 3 56 ribuan how ini level 50 temen-temen sekali lagi gue ingetin ini level 50 belum mentok ya ini mentok mungkin bisa 70 ribu maybe gila gede banget cuy asli animasi gigih sih boom udah kayak di anime gitu temen-temen ya animasinya tuh kalian bisa liat nih animasinya nih gede dia akan ngumpulin ngumpulin udara gitu abis itu dilempar nah itu tuh yang gede tuh makanya dia bukutu 15 detik wan sama banget ngecasnya tuh boom lempar tapi gue gak komplain sih dengan damage-nya gitu gila siapa coba gila damage-nya gak ngotak anjir ini gue pasang disini lagi dah kita liat harga max upgrade-nya berapa duit gue sekarang 7800 temen-temen kita liat ya ini by the way udah abis kan gue hapus aja bulmanya udah gak butuh kita liat full upgrade-nya ini sekarang duit gue 12 ribu apakah dia dengan 12 ribu bisa max upgrade apa enggak kita coba guys kurang pak gak nyampe 12 ribu cuma 11 ribu udah udah mind blown sih kalau menurut gue ya bisa ngalain luffy menurut gue maybe maybe dengan dengan range 72 dan gila circle AOE-nya gede banget guys gak bohong circle AOE-nya gede banget we udah kayak apa ya kayak AOE-nya si ini siapa aduh gue lupa namanya bu super bu super bu AOE segini udah super bu juga menangis di pojokan itu udah tolong ada aja unit kayak gini gitu tapi kalau gue bilang masih apa ya kalau dibandingin sama luffy benem kayaknya masih enakan luffy benem sih kalau menurut gue ya kenapa? karena dia pertama dia tuh SPA-nya gak 15 guys ya SPA-nya tidak 15 15 kali udah mati nih langsung mati nih langsung mati kita tempok ini imagine story sudah makin gampang temen-temen ya ini padahal story tinggi ya gila parah ini school island loh dia tinggi loh tempatnya Asta coy oke ya itu dia untuk Kuma atau Tyrant hybrid guys imagine imagine hybrid dengan damage 56 ribu itu how gila 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 sih tapi lu tadi perhatiin gak wan receiving kita kecil banget wan kalau misalkan gak ada ini itu problemnya sih itu problemnya itu sih untuk STD tolong ya nih tolong yang kenal sama developer STD please gitu kasih tau wah itu receiving lu gede banget sampai overload sampai semua berhenti iya dia kayaknya pelit gitu gak mau nyewa server lagi gitu iya server tuh kecil jadi overload guys overload so ya itu dia untuk Kuma kalau menurut gue kalau dibandingin sama Luffy ya Luffy memang dia damage nya lebih kecil memang memang tapi dia SPA nya cuman 6 temen temen ya sedangkan si Kuma itu SP nya 15 gak usah beli Armin beli nih udah gak usah gak usah beli Armin beli ini aja IG temen temennya mantep damage nya gila gak ngotak sih temen temen gue akuin aja damage nya gila banget gitu kan so ya itu aja untuk video kita kali ini tentang Tyrant untuk Kuma next gue akan coba untuk challenge tenang aja gue akan coba gue gak bilang gue gak akan coba lagi tenang gue pasti coba so ya thank you buat Mochan juga udah ngebantuin di video kita di showcase kita kali akhir lagi dan salah dong bener-bener Nani jangan lupa cek deskripsi untuk channel Mochan juga dan like juga kalian suka video ini dislike kalau gak suka subscribe juga kalian mau gak usah subscribe juga gak apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya temen temen ini bye-bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax